Nonton RCR TV, Indusiar, TransTV, TransTuzu, pokoknya suka sih. Senetron? Iya, senetron suka semuanya. Video ini diambil bukan di Indonesia lho, tapi di Timor Leste. Kedekatan geografis dan bahasa bikin orang Timor Leste nonton tayangan televisi Indonesia. Bahkan sampai apal tuh artis-artis dari Indonesia. Betrampeto, Ayu Tinting, Agnes Mon. Eits, tapi produk Indonesia yang dinikmati orang Timor Leste gak cuma tontonan televisi. Barang-barang dari Indonesia juga membanjiri pasar Timor Leste. Seberapa banyak Timor Leste impor dari Indonesia? Banyakan mana impor dari Cina atau Indonesia di Timor Leste? Yuk dibuka datanya. Di Mata Najo episode 20 tahun Timor Leste yang kamu bisa tonton lewat link di atas ini, ada seorang pedagang yang bercerita banyak barang dagangannya diimpor dari Indonesia. Pokoknya banyak yang itu bahan sembilan pokok itu banyak dari Indonesia. Itu memang sesuai dengan data perdagangan Timor Leste. 35,6 persen impor Timor Leste berasal dari Indonesia. Sedangkan Cina diurutan kedua, menyumbang 30 persen, lalu Singapura di angka 10,6 persen. Angka impor Timor Leste dari Indonesia dan Cina emang mirip-mirip, tapi jenis komoditasnya berbeda. Dari Indonesia, Timor Leste sebagian besar impor bahan makanan, alat transportasi, minyak sawit, hingga produk kimia dan semen. Tapi dari Cina, sebagian besar yang diimpor adalah beras, baja, mesin elektronik, hingga tekstil. Itu dari sisi impor ya. Gimana kalau dari sisi ekspor? Nilai ekspor Timor Leste tampak jauh lebih kecil dari nilai impor. Minyak bumi mentah dan gas mendominasi ekspor Timor Leste. Angkanya mencapai 80,4 persen. Saking dominannya, lebih dari 80 persen pendapatan negara ini juga berasal dari minyak bumi dan gas.